Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 2 Kita bertemu lagi dengan Unafi pada pembelajaran hari ini Hari ini kita akan belajar PPKN tentang aturan Namun sebelumnya yuk kita berdoa terlebih dahulu Kita membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Nah anak-anak pada pembelajaran PPKN sebelumnya Sudah belajar tentang aturan Yaitu aturan di rumah Nah pada video ini bu guru akan melanjutkan Tentang aturan saat di rumah teman Aturan di lingkungan sekolah Dan aturan di tempat wisata Langsung saja Yang pertama kita membahas aturan saat di rumah teman Nah anak-anak tentu pernah bermain ke rumah teman ya Saat bermain ke rumah teman Ada aturan yang harus kamu patuhi Nah berikut ini aturan yang harus kamu patuhi ketika di rumah teman Nah kita mulai dari aturan ketika baru datang di rumah teman Yaitu mengetuk pintu sambil mengucapkan salam Setelah itu jangan langsung masuk Atau menunggu diizinkan untuk masuk Nah ketika di situ bertemu dengan orang tua temanmu Anak-anak harus menyapa dan juga bersalaman Yang selanjutnya Anak-anak harus bersikap sopan Dan tidak boleh berkata-kata yang tidak baik Nah itu tadi contoh aturan saat di rumah teman Anak-anak bisa menerapkan aturan tersebut ketika bermain di rumah teman ya Baiklah yang selanjutnya Kita akan belajar aturan di lingkungan sekolah Aturan yang ada di sekolah dibuat untuk menertibkan dan mengatur semua warga sekolah Nah berikut ini contoh aturan yang ada di lingkungan sekolah Yang pertama yaitu datang ke sekolah tepat waktu Yang kedua memakai seragam dengan rapi Yang ketiga membuang sampah pada tempatnya Yang keempat tidak bermain di dalam kelas Karena kelas bukan tempat bermain Melainkan tempat untuk belajar Dan yang terakhir tidak boleh mencoret-coret tembok atau meja Agar sekolah menjadi tampak rapi dan nyaman untuk belajar Bagaimana anak-anak sudah paham ya Tentang aturan di lingkungan sekolah Anak-anak jangan lupa menerapkan aturan tersebut ketika di sekolah ya Yang terakhir kita akan membahas aturan di tempat wisata Tentunya wisata adalah kegiatan yang menyenangkan ya Wisata dapat dilakukan di pantai, pegunungan, kebun binatang, museum, atau taman Nah saat bermain di tempat wisata Kita juga harus memperhatikan aturan yang ada Lalu apa saja ya aturan di tempat wisata Nah secara umum aturan di tempat wisata yaitu Nah yang pertama tidak boleh membuang sampah sembarangan Yang kedua tidak boleh mencoret-coret tembok atau pohon di sekitar tempat wisata Dan yang ketiga tidak boleh merusak fasilitas di tempat wisata Nah hari ini kita sudah belajar aturan saat di rumah teman Aturan di lingkungan sekolah dan aturan di tempat wisata Lalu apa ya manfaat dari mematuhi aturan Manfaat yang pertama yaitu Hidup menjadi disiplin Hidup menjadi lebih tenang Mempunyai tanggung jawab Dan tentunya terwujud kehidupan yang aman, damai, serta sejahtera Baiklah cukup sekian dulu ya pembelajaran dari buku guru hari ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh